Unik dan menarik, inilah dia bentuk kegiatan sosial yang dilakukan siswa pelajar SMP Negeri 1 Delingo Bantul, Yogyakarta. Menggunakan pakaian adat Jawa, mereka menggelar kira budaya dengan membawa gunungan jodang dan nasi tumpeng untuk dibagikan kepada masyarakat. Senin pagi, berjalan kaki sejauh 1 km menggunakan pakaian adat Jawa lengkap, para pelajar SMP Negeri 1 Delingo Bantul menggelar kira budaya. Selain gunungan jodang, seluruh siswa beramai-ramai membawa 39 tumpeng menyusuri jalan patuk Delingo menuju halaman sekolah. Perayaan dengan tema adat dan budaya ini sengaja dikelar sebagai media pembelajaran terhadap kearifan lokal dan pembentukan karakter. Dalam rangka penanaman pendidikan nilai sosial, kepedulian kepada mereka, kepada orang lain. Ini saya kira dengan pengamalan langsung, anak berbagi kepada mereka ini akan menjadi sarana dan media kenangan bahwa berbagi merupakan satu hal yang baik dan perlu dimiliki oleh mereka. Tak hanya itu, kira budaya ini diharap bisa menumbuhkan rasa solidaritas dan kerukunan terhadap sesama. Para pelajar menyambut baik acara yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun sekolah tersebut. Karena budaya dari luar itu sudah mulai masuk ke sini, Delingo. Apa sih pentingnya di Lestari Kali-Kali-Kali? Kan kita orang Jawa, jadi harus tahu apa budaya ada-mesti ada di Jogja, Jawa. Memakai adat seperti ini menyatukan adat Jawa yang dari dulu sampai sekarang agar tidak pernah. Memang penting ya tradisi itu telur di Lestari kan? Penting. Kenapa? Karena jika hilang semua, ya itu kesusunian budaya akan hilang semua. Usai kira budaya, tumpang dan gunungan jodang yang merupakan hasil olahan para pelajar dimakan bersama. Tak lupa para pelajar juga membagikannya kepada warga sembari berdoa agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk sesama. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!